Halo teman-teman, saya selamat datang di PolitikFest 2020, semangat anak muda untuk anak muda. Jadi PolitikFest adalah festival politik pertama di Indonesia yang dikemas dalam bentuk politik entertainment atau politainment. Beda dengan acara atau kegiatan politik pada umumnya yang terkesan kaku dan serius. PolitikFest hadir dengan konten yang santai, seru, tapi tetap berfaedah. Saya Riko Anggara, host dalam acara Indonesia menolak merdeka. Ada tanda tanya di belakang merdeka, jadi intonasinya Indonesia menolak merdeka. Ya terserah, tapi ada tanda tanya di belakang merdeka. Selama satu jam ke depan kita akan ngobrol santai tentang generasi muda dan benar nggak generasi muda apatis terhadap politik. Jadi gini, sebelum merdeka perjuangan masyarakat Indonesia adalah melawan penjajahan. Setelah merdeka, perjuangan generasi muda melawan perpecahan. Perpecahan timbul akibat fanatisme berlebih. Saking fanatisnya, bahkan ada beberapa orang yang nggak merasa aman untuk berkomentar atau nggak merasa aman untuk bersuara. Bisa dibilang buat sebagian orang, kita sedang dalam era yang serba salah. Memihak salah, cuek juga salah. Pertanyaan, apa yang mesti dilakukan? Aduh, saking semangatnya gue ngobrol politik ini, jadi agak belibat. Saya bersama dengan Komika yang sempat aktif di bidang politik. Kalau kata skrip, dia tampan, pintar, multitalenta, lucu, dan tidak sombong. Panji Pragyi Waksoro. Jay, apa kabar? Itu siapa yang bikin tuh daftar? Nggak tahu nih produsernya. Makanya gue bilang supaya nggak dari mulut gue banget. Gue bilang kata skripnya. Eh, tapi lu tuh boleh sebut apa sih, Jay? Komika. Lu penyanyi juga dulu. Producer juga. Lu tuh apa sekarang? Title. Sebenarnya yang realistis sih, sebut aja komika lah. Stand-up comedian. Karena memang itu profesi utamanya. Tapi secara umum, gue selalu cerita sama orang gitu. Gue kalau meninggal gitu ya, di Nisanya pengen ditulis sebagai orang yang berkarya. Bukan tukang nginggung orang? Itu kan efek samping. Yang saya terima padanya. Tapi ya pengennya, gue sih sebenarnya orang yang berkarya. Karya gue banyak gitu. Tapi kalau misalkan secara profesi, kalau ditanya lu tuh apa sih sebenarnya? Gue bilang aja ya, komika. Komika. Oke. Lagi sebut apa? Komeido. Susah banget. Apa, gimana sih, Jay? Bilangnya komodoy menoy. Apa? Men, kenapa lu mesti pilih kata ini sih? Karena lucu kalau orang salah sebut. Iya. Komeido menoy. Apa? Komeido menoy. Komeido menoy. Gue udah riset. Gue udah riset. Tapi itu susah banget buat gue. Komeido menoy. Itu bahasa Yunani ya? Betul bahasa Yunani untuk objek tertawaan. Dipopulerkan sama orang yang dijuluki sebagai the father of comedy. Yaitu Aristophanes. Aristophanes itu bilang bahwa komedi itu butuh komoido menoy. Yaitu objek tertawaan. Nah, lu lagi sibuk bikin ini? Betul, bikin pertunjukan komoido menoy yang ditargetkan untuk berangkat 20 kota keliling dunia. Wow, ini yang ke-7 ya? Gue, yang ke-berapa sih lu? Kalau konser tunggal atau pertunjukan tunggal, stand-up special disebutnya, ini adalah yang ke-7. Kalau untuk tour dunia ini yang ke-5, kalau nggak salah. Dan di 20 kota dan selama inilah kan lu selalu pakai bahasa Indonesia ketika tour dunia. Nontonnya tuh biasanya dari, bebas dong. Nggak cuma Indonesia aja kan, padahal. Kenapa lu pakai bahasa Indonesia? Ya, gue selalu bilang. Bahasa Inggris lu juga bagus. Ya, gue selalu bilang pertunjukan stand-up gue ketika lagi world tour tuh untuk siapapun yang bisa bahasa Indonesia. Dan itu membuka kesempatan untuk warga setempat nonton karena bahasa Indonesia. Dan biasanya 15 persen, 10 persen ada aja warga lokal yang nonton, baik itu lagi di Jerman ataupun di Afrika Selatan, Pretoria. Itu ada aja orang lokal kayak bule gitu. Terus kita lihat nih orang nonton kenapa ngerti, terus ketawa-ketawa juga. Walaupun ketawanya nggak seterbahak-bahak orang Indonesia. Sebelakangan ketika ditanya, ternyata ada yang dia punya bisnis di Indonesia, ada yang pernah tinggal di Indonesia, ada yang nikah dengan orang Indonesia. Ada yang obses aja sama orang Indonesia, ada juga yang kayak gitu. Perkembangannya sekarang udah gimana? Pandemi kan itu Desember tanggal 2020, setelah ada pandemi gini, terus apa kabar? Kalau ditanya perkembangannya gimana, perkembangannya masih kuncup. Karena nggak kembang-kembang. Harusnya tur ini jalannya tuh April bro, harusnya April sampai dengan Desember. Tapi karena ada pandemi dan gue juga nggak mau maksain keadaan, karena gue mikirin kesehatan penonton dan gue sendiri, karena gue juga masih punya anak-anak kecil di rumah. Jadi kami undur, akhirnya tahun ini tampaknya dari 20 yang harus di jalan tahun ini, hanya 7 yang jalan tahun ini di kota-kota yang udah mulai bergeser ke PSBB Transisi, acara, udah mulai dapet izin. Dan sisanya ditaruh di 2021, kapannya masih belum jelas karena sangat tergantung sama kondisi kota tersebut, apalagi yang di luar negeri. Ada beberapa yang udah mulai ngebuka, kayak gue liat Belanda, Amsterdam udah buka visa di Indonesia. Tapi kita liat aja kondisinya seperti apa, yang pasti semua informasinya ada di tersinggungolehpanji.com kalau orang-orang pengen cari jadwal. Ya, tersinggungolehpanji.com. Ji, kalau lu kan banyak dibilang tersinggung oleh Panji. Lu kalau misalnya bikin matri stand-up gitu, lu mikirin nggak sih, kayak ini orang akan tersinggung nih sama gue? Lu kan sempat ribut dengan ormas, dengan pemerintahan, ribut karena kucing, dan lain-lain, lu kan nggak capek ya? Nah, dulu gue pikirin bro, gue berhati-hati. Dulu tuh gue selalu mendiskusikan beat gue dengan istri gue, istri gue paling jago untuk nemu celah bolongnya di mana, supaya kita bisa tutupin, kita selalu mikirin. Dia punya hati ya? Iya, dia punya saya tidak terlalu. Tapi dulu gue peduli gitu, peduli untuk memikirkan itu, kita cari jalan amannya. Bahkan pertunjukan gue yang di JCC, yang tahun lalu tuh, yang Pragyi Waksono, Sarah Kondis Special, itu gue design sebagai pertunjukan paling aman, paling tidak menyinggung, paling personal, ngomongin hanya diri gue sendiri, nggak, 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 apa namanya, hal-hal yang beresiko. Eh, pertunjukan yang paling hati-hati, yang paling, paling mikirin perasaan masyarakat, supaya nggak tersinggung, ternyata ketersinggungannya luar biasa. Akhirnya hari ini, gue pikir, yaudahlah, gue nggak usah mikirin deh perasaan penonton, orang gue hati-hati aja tersinggung, ngapain gue hati-hati. Yang penting, gue ngomong apa yang gue mau, dengan tujuan lucu, kalau orang tersinggung gue minta maaf, tapi niat gue adalah untuk ngelawak. Jadi sekarang gue udah nggak terlalu memikirkan perasaan penonton, karena pusing loh, bro, kalau misalnya kita menulis joke, siapa yang tersinggung ya? Oh, si ini tersinggung, yaudah nggak jadi, ganti lagi. Oh, ini betul-betul, ioi. Yaudahlah, akhirnya yang komodo-mono ini gue bilang sama orang-orang, guys, ini gue mau sembarangan nih mulutnya. Jadi sekiranya Anda tipis-tipis, tersinggungnya, sebaiknya nggak usah nonton dulu deh, karena ini berantakan lah. Nah, kalau konteksnya politik, kita kan sekarang juga masih banyak orang yang kayak sensitif, ngerasa tersinggung, dan lain-lain. Padahal udah lewat kontestasinya, walaupun nanti masih akan ada pilkada serentak, tapi itu kan nggak hype banget. Nah, lu sekarang gabung dalam politik test. Kita pengen mengemas ini menjadi sesantai dan menyenangkan mungkin. Kenapa lu pengen gabung? Dan kenapa lu ambil bagian? Karena gue selalu merasa, kayaknya salah satu peran gue di masyarakat itu adalah untuk terus mengingatkan, terutama anak muda, bahwa lu boleh nggak suka politik, tapi untuk nggak peduli politik tuh aneh banget. Nah, gue bisa bicara seperti ini karena memang banyak banget yang bilang dia nggak peduli. Sementara itu sangat aneh, karena mana mungkin dia nggak peduli sama sesuatu yang menyangkut langsung kepada kehidupannya. Iya, atau yang berbeda kebijakan lu mereka pada akhirnya. Orang kalau misalnya bilang, gue nggak suka politik, wajar, karena mungkin bising, karena penuh dengan tipu-tipu, karena tendensius, wajar nggak suka. Tapi untuk nggak peduli tuh aneh, karena orang yang bilang mulutnya nih, gue nggak peduli politik, pasti dia peduli sama hal lain. Misalkan dia peduli gaming, misalkan dia peduli nongkrong, atau ngopi, atau pacaran, atau setidaknya dia peduli uang. Nah, semua yang gue sebut tadi, itu diaturnya di politik. Politik yang bisa nentuin game apa yang lu bisa mainkan dan apa yang nggak bisa. Politik yang nentuin film apa yang bisa masuk, apa yang nggak. Politik yang nentuin duit lu ke arah mana. Jadi, apalagi kalau lu udah mulai sadar pajak ya, karena ada yang mulai bayar pajak penghasilan, tapi lu belum bayar pajak penghasilan pun, lu udah bayar pajak makanan misalnya. Bayangin, gue ingetin sekali lagi masyarakat nih, lu bayar makanan, misalnya 10 ribu. Terus, naik tuh jadi 12 ribu, karena misalnya 2 ribunya pajak. Nah, lu tuh udah ngasih duit lu. Duitnya itu dikumpulin sama pemerintah. Nah, masa lu nggak pengen tahu duit lu dipakai untuk apa? Kan udah di dalam tanda kutip ya, mohon maaf nih pajak, mohon maaf nih bahasa yang saya gunakan. Udah di, istilahnya udah dipalak gitu. Nih, minta 2 ribu gitu. Nanti kalau misalnya lu mulai pajak penghasilan, ngeliat angkanya, makin pusing lagi. Nggak apa yang adalah pengambil kebijakan itu adalah orang-orang yang mesti berjuang di tingkatan politik dulu gitu. Jadi lu mesti peduli gitu ya. Iya, kalau nggak peduli aneh. Lu kan bersinggungan juga dengan politik, sempat jadi jubil Anis. Gue nggak ngomong soal Pak Anisnya ya, tapi maksud gue ketika lu bersinggungan dengan politik, lu kapok atau lu pengen jauh lebih dalam justru? Oh, kapok sih enggak. Ketika gue terjun ke politik, motivasi gue jelas. Satu, nyari premis stand-up komedi. Oh, ini. Tahan. Oh, iya. Sesuatu yang akhirnya gue dapatkan dan gue lahirkan dalam bentuk pertunjukan Septic Tank. Eh, apa contohnya apa? Septic Tank. Gue ada satu pertunjukan namanya Septic Tank. Cuman satu kali, satu kota, nggak ada tour, nggak ada digital download, nggak ada YouTubenya, cuma satu kali gue bikin di Jogja waktu itu. Itu adalah... Septic Tank itu tempat pembuangan, lu. Iya, itu analogi gue sama politik. Gue selalu bilang, nyemplung ke politik itu kayak nyemplung ke Septic Tank. Mau nggak mau, pasti senggol-senggolan sama Toksai. Tuh, jadi itu, jadi waktu gue nyemplung ke politik, motivasi gue jelas, gue pengen nyari premis, plus gue tuh suka marketing dan suka politik. Nah, kampanye politik itu leburan keduanya. Dan gue dapat banyak ilmu dari sisi marketing dan dari sisi politik. Jadi motivasi gue jelas, jadi nggak ada rasa sesal, malah gue bersyukur karena bisa dibilang kemarin terlibat ke politik membuka cakrawala gue, gue berdiri di vantage point yang lebih baik, menurut gue. tapi untuk terlibat lebih dalam, rasanya enggak karena akhirnya gue paham bahwa sebagaimanapun gue suka politik dan ingin terlibat dalam politik dan ingin terjun, tapi semakin dalam gue semakin sadar bahwa emang gue nggak kompeten untuk terjun ke politik. Sebaiknya gue dorong orang yang kompeten gitu. Tapi kan banyak orang-orang politik yang pandai bicara dan ketika orang politik itu pandai bicara, dia menjual sebuah harapan dan pada akhirnya mereka dipilih. Itu bukan sebuah keunggulan. Lu kan punya investasi masa yang banyak dengan konser dunia di banyak tempat. Lu punya modal sebetulnya buat ya mendulang suara lah dikit-dikit. Ya bro, ini yang jadi masalah politik Indonesia. orang itu memang banyak yang bisa kepilih. Tapi bisa menjabat adalah hal yang berbeda. Popularitas versus kapabilitas ya. Popularitas termasuk kemampuan untuk bicaranya gitu. Kayak gue bisa kepilih. Bisa, yakin gue. Yakin, taruh gue dimanapun kepilih gue. Tapi apakah gue bisa menjabat? Itu tanda tanya besar. Itu tanda tanya. Nah, kalau gue terjun ke politik, gue mengulangi kesalahan yang sekarang terjadi yang mengakibatkan keputusan-keputusan politik kita berantakan. Selama ini, politik dihuni sama orang yang bisa kepilih tapi gak bisa menjabat. Kayak gue. Lah, kalau gue mengulang apa yang terjadi kemarin, ya gue kan memperpanjang masalah Indonesia. Sebaiknya, orang yang bisa kepilih adalah orang yang juga bisa menjabat. Dan ada yang seperti itu saat ini di politik Indonesia tapi harus diduplikasikan. Karena seperti yang kita tahu, banyak juga yang gak kompeten. Tapi kan, lu setuju gak kalau untuk mengubah sebuah sistem, mengubah sebuah apa, tema besarnya bangsa, lu mesti masuk ke sistem. Kalau gak, lu bisa jadi cuma dianggap noise aja. Cuma, ya lu kan, ayolah, masuklah. Supaya lu bisa ikutan gabung mengubah semua ini. Setuju gak? Ya, itu, pertama gue setuju bahwa kalau lu pengen mengubah lebih besar dampaknya, memang terjun ke politik. Bukannya gak terjun, gak bisa. Bisa juga. Rasanya, apa ya, kantata takwa, Iwan Fals pada zamannya memberi pemahaman politik. Sorry, ini referensinya agak lawas ya. Kita untuk kekiniannya efek rumah kaca deh ya. Siap, gue iya aja lagi. Gak, tapi, atau bahkan komika seperti Sammy Not a Slim Boy, atau mungkin siapa, Adriano Colby, itu membantu ngasih pemahaman politik kepada masyarakat, dan itu penting. Tapi kalau pengen berdampak langsung dalam bentuk kebijakan, memang harus terjun. Nah, yang jadi masalah adalah gue gak pengen orang yang terjun ke politik cuma bawa mimpi. Sebaiknya bawa misi. Bedanya di mana? Mimpi mah mengawang. Misi udah datang dengan latar belakang masalah. Ini contohnya nih, ini orang yang terjun ke politik bawa mimpi. Ditanya, ngapain lu ke politik? Saya ingin mengubah Indonesia jadi lebih baik. Nah, orang-orang kayak gini nih, gak ngerti apa yang mesti dilakuin. Gue pernah ngobrol sama caleg ketika gue tanya, kenapa lu pengen terjun ke politik? Saya lelah dengan intoleransi yang terjadi di Indonesia jadi saya pengen terjun ke politik untuk menghapus intoleransi. Gue tanya gimana cara menghapus intoleransi? Jawabannya adalah dengan membuat pemerintah lebih transparan. Bingung dong saya. Saya gali-gali lebih dalam. Dalam hati lu, lu bilang apa dalam hati? Gue se-alah. Dalam hati saya tidak berkata apa-apa tapi ada soundtrack bro. Ada miak-miak-miak miak-miak-miak-miak gitu di dalam kepala. Tapi saya diem aja. Gue gali lebih dalam ternyata dia benar-benar masih mengawang gitu. Nah, bedanya dengan misi apa? Misi ini kayak gini. Kenapa lu mau terjun ke politik? Gue mau atlet-atlet Indonesia punya jaminan hari tua. Gue pengen gak ada lagi tuh atlet yang ketika dia udah berprestasi dia kemudian terpaksa harus menjual medalinya untuk jadi kemudian jadi tukang beca dan segala macam. Itu misi itu. Karena dia datang dengan latar belakang masalah yang jelas. Dia lihat masalah dia tahu bagaimana solusinya dia udah melakukan riset dia masuk untuk menciptakan produk undang-undang yang mengarah ke sana. Itu contohnya tuh. Jadi lu punya misi dong, Ji? Punya misi tapi sekali lagi untuk bisa ke politik itu dibutuhkan sejumlah otot. Gue tuh selalu ngerasa ada tiga jenis orang yang bisa masuk ke politik. Satu, punya latar belakang pendidikan yang terkait. Misalnya lu kuliah hukum masuk anggota DPR masuk akal. Atau lu misalnya kuliahnya hubungan internasional. Terus lu masuk ke HI misalnya. Atau kementerian luar negeri masuk akal. Jadi latar belakang pendidikan. Yang kedua punya kehususan dalam kemampuan. Misalnya dia udah lama mengadvokasi warga yang tergusur. Bisa tuh. Atau udah lama peduli dengan aktivisme kestaraan hak gender. Itu bisa tuh. Jadi dia lama tuh ada aktivismenya. Artinya dia udah ketemu sama stakeholder dekat dengan masalah. Bisa mengubah. Dan yang terakhir adalah orang yang udah punya otot otot politik yang kuat. Biasanya orang yang ikutan organisasi underbow dari partai politik. Supaya dia gak kaget. Gak punya salah satu gak apa-apa. Tapi kalau gak punya semuanya berantakan di dalam. Kalau misalkan ada orang yang gak punya semuanya tapi pengen dia punya niat baik untuk mengubah. Dia punya pengen berkontribusi. Menurut lu selain selain apa ikut memilih lah apapun itu namanya kontribusi apa yang bisa dikasih orang anak muda ketika dia tidak punya tiga hal yang tadi lu sebutin. Apa kontribusi politik yang dia bisa kasih? Pertanyaan bagus sekali oleh Anda. Saya jurnalis Panji Pargi Oksono. Bagus pertanyaan Anda. Ini jawaban saya nih. Tapi jawabannya rada aneh nih. Jawabannya adalah kalau lu pengen punya dampak secara politis tapi gak punya kemampuan yang tadi gue sebut untuk bisa masuk ke politik. Maka peran lu di masyarakat adalah menjalankan hak politik dengan benar supaya jadi contoh bagi orang lain agar mereka tahu gimana caranya menjalankan hak politik. Contoh. Enggak, gak semua orang tahu hak politik. Ya oke. Hak politik itu termasuk memantau dan mengkritisi pemerintah dan menggunakan suaranya dalam apa namanya pemilu. Entah itu pilkada pilpres atau pilek. Nah bagian paling penting yang tadi gue bilang adalah melakukan atau menggunakan hak politiknya dengan benar lalu dia bisa jadi contoh orang lain supaya orang lain juga dengan benar. Karena belakangan ini yang sering terjadi di masyarakat adalah dikotomi orang baik lawan orang jahat di politik. Erdogan sempat bilang kalau misalnya orang baik gak masuk politik orang jahat yang akan masuk. Lu setuju gak? Itu bahaya sekali menurut gue pernyataan seperti itu dan dulu gue juga ngomong gitu jangan salah dulu gue ngomong gitu dulu Mas Anies ngomong gitu dulu Pak Jokowi juga ngomong gitu dulu Prabowo juga ngomong gitu kenapa bisa ngomong gitu semuanya? Karena mereka merasa orang baiknya tapi tanpa sadar ketika mereka memposisikan gue orang baiknya yang diseberang akan merasa lah jadi menurut lu gue orang jahat oh lu gak bener lu akhirnya yang jadi pemecah belahan gitu nah cara pikir itu berbahaya karena kita kan kampanye terus kita kan ada pemilu terus kalau setiap pemilu semua orang dikotok-kotokin orang jahat orang jahat orang jahat ini bangsa pecah belah gitu tapi kan perpecahan itu lu ngerasa gak kalau di dunia media sosial lu merasa suara-suara hawa-hawa pilpres yang kemarin itu kan masih ada semua dimasukin lagi situ udah tau menhan juga jadi udah tau Prabowo sekarang jadi menhan lu kayaknya masih aja lu merasa gitu juga menurut gue ada ada tapi makin menipis gue rasa sekarang masyarakat udah lebih cerdas jadi yang kemarin ini ini pengamatan gue ada banyak orang yang untuk pertama kalinya menginvestasi dirinya kepada politik dan dengan itu dia bawa emosinya udah banyak banget nah lama-lama terutama sekarang-sekarang ini mereka sadar kayaknya gue gak perlu naruh emosi gue deh di politik politik itu adalah kancah tempat kita bermain secara logis pragmatis gitu bukan sesuatu yang kita bawa emosi karena percuma maksud lu jangan terlalu invest emosi banyak itu karena ya banyak hal pertama karena gak perlu lu akan patah hati dengan apa namanya investasi yang lu taruh secara emosional terus kedua itu hanya akan membawa kebencian kepada orang yang ada di seberang karena lu begitu percaya pilihan lu orang benar lu akan tanpa sadar begitu percaya bahwa yang di seberang lu jahat dan ketika lu ngeliat temen ada di posisi seberang terus keluar tuh pikiran ih gak nyangka ya ternyata dia A atau ternyata dia B nah yang kayak gitu-gitu tuh bahaya tuh dan selain itu ngapain bawa emosi karena yang di atasnya pelaku-pelaku politiknya aduh itu mereka pragmatis sekali gitu jadi kadang-kadang ketika gue terjun ke politik gue ngeliat ke atas buset nih di antara kanan-kiri ternyata santai aja gak gimana-gimana nengok ke bawah sedih ngeliatnya orang pada berantem gara-gara politik gitu nah karena Pak Prabowo sekarang udah masuk kabinet orang tuh jadi luruh dengan sendirinya kebencian mereka terhadap kubu Prabowo jadi luruh kubunya Prabowo kepada Pak Jokowi juga luruh jadi ngacak sendiri gitu nah ini akan membuat 2024 menarik karena kocokannya jadi ngulang dan keliatannya sentimennya juga jadi riset dari nol setidaknya udah mendekat ke titik nol lu ngerasa gak lu sebagai content creator di media sosial juga gak semua orang sesolid lu gak semua orang mentalnya sebaik lu ketika mendapat sebuah kritikan lu bisa membalas itu dengan sebuah karya atau sebaliknya nah ada orang-orang yang merasa oh kalau saya komen ini nanti mungkin akan membawa pengaruh buruk itu kan harusnya gitu idealnya kan tapi sekarang kan orang sembarangan aja komentar di media sosial orang jadi sedemikian jahat banget media sosial tanpa mencantumkan siapa dirinya anonim dengan akun anonim menurut lu apa yang terjadi menurut gua di stand up gua tuh tahun lalu di yang pragi waksona gua bilang hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kebar yang salah menurut gua itu tuh masih pengejauhan tahan dirinya yang merasa benar karena dia ngerasa benar kemudian dia ngomong semaunya dia membiarkan emosi mengambil alih logikanya terus kadang-kadang dia bersembunyi dari akun-akun tertutup ini dilepas di luar orang-orang yang memang sengaja pakai akun pseudonym untuk mengarahkan opini masyarakat ini beda lagi ya kita lagi ngomongin orang biasa gitu yang ngomong sembarangan tanpa mikirin konsekuensi dari omongannya nah itu saking dia ngerasa benar dan sebenarnya dasar dia melakukan tindakan itu dia percaya baik gitu gua ngerasa ini benar gua harus dorong demi kebaikan gitu nah kemudian karena dia ngerasa benar dia merasa boleh ngelakuin apapun kepada pihak yang salah nah itu itu yang sebenarnya terjadi dan itu salah satu yang mesti perbaiki makanya tadi gua bilang menggunakan hak politik dengan benar dengan benarnya itu krusial sekali karena kalau misalnya kita kemudian turun ke perjuangan menggunakan hak politik dengan benar orang lain ngeliat cara kita orang lain terdiri oh gua juga pengen kayak gitu deh supaya nanti semuanya sama-sama secara politik jadi oke kalau misalnya argumennya oke nanti sekarang kan banyak juga artis masuk ke dunia politik gua gak mau nyebut nama gua gak tau juga niatnya apa tapi logikanya adalah mereka sudah punya basic masa dan akhirnya menang juga dan kalau argumennya ya itu kan bisa dipelajari nanti tentang kebijakan bisa belajar sambil bekerja menurut lu gimana tentang fenomena mendulang suara karena popularitas yang pasti yang pasti temen-temen entertainer yang terjun ke politik mesti sadar bahwa jangan sampai dia hanya dimanfaatkan saja sama partainya atau sama kepala daerahnya kan biasanya dia jadi wakil nih biasanya biasanya kan ada kalau ya gitu biasanya maksudnya pastikan dia bukan jadi alat karena ada kok entertainer wah kelas kakap yang ketika menjabat kemudian cuma jadi simbol doang dan dia ngerasa gak ada istilahnya tuh fulfillment gitu kok gua gak ada dampaknya gua gak ada kontribusinya ngapain gua ada disini tuh ada juga tentu ini konteksnya adalah ketika entertainer yang bener-bener terjun karena ingin berkontribusi ada juga soalnya entertainer yang pragmatis juga berapa uangnya lumayan juga yuk mari kita bantu saya bisa acting jadi wakil kepala daerah tercantumnya kepala daerah dalam sejarah tercatat dia adalah seorang kepala daerah whether or not good or bad gitu ya iya dan tidak dan ada masyarakat yang peduli dengan hanya jabatannya dan ada lagi masyarakat yang peduli dengan baik tidaknya jadi ya kita balikin aja kepada masyarakat intinya setiap entertainer yang terjun ke politik gua harapkan sadar betul konsekuensinya dan kalau udah sadar betul gua dukung sepenuh hati go for it selama lu gak jahat-jahat di dalam ji kita bicara soal kontribusi apatisme fanatisme saya ke apatis dulu lu setuju gak kalau di era sekarang anak muda apatis terhadap politik oh enggak oh enggak justru gua ngerasa sekarang itu bahkan wawasan dan kepedulian terhadap politik itu semakin meluas dan semakin turun jangkauan usianya kayak jadi membumi ya politik sekarang ya betul menurut gua dan karena Indonesia sudah menemukan cara untuk mengemas politik jadi tontonan seru sih tampaknya ya kayak gua inget banget kok mana mungkin waktu gua SMA jaman gua SMA ngomongin politik 71 ya kalau gak salah jauh banget terus kenapa kita bicara anak muda politik untuk anak muda tidak ya masyarakat yang menyaksikan saya tidak 71 dong buka saya muda waktu gua SMA gak ada bro nongkrong ngomongin politik gak ada sekarang anak SMA tuh dalam tongkrongannya ngomongin politik loh bahkan anak gua SD udah ada omongan soal politik gitu bapak kamu milih siapa bapak kamu milih siapa itu terjadi di SD kata gua emang sekarang jangkauannya politik tuh udah udah lebih luas jadi moga-moga sih gak ada yang apatis ya karena mereka sadar betapa pentingnya ini dan tingginya keterlibatan kalau gua gak salah ya pilkada DKI terakhir tuh salah satu yang tertinggi pilpres kemarin juga salah satu yang tertinggi keikut sertanya jadi setidaknya itu menggambarkan bahwa apatismenya sih tidak ada ya terlepas dari kualitas demokrasi dan kualitas pilihannya tapi bahwa mereka peduli dan ingin berdampak sih kelihatan dari tingginya partisipasi survei LSI lembaga survei Indonesia kalau gua gak salah bilang 53% jadi rata-rata mereka yang disurvei itu tingkat kepercayaan pada partai politiknya rendah intinya partai politik itu paling gak dipercaya lah sama orang-orang yang disurvei nah gimana cara orang mau kontribusi masuk ke dunia politik sementara kan dia harus masuk ke partai politiknya juga nanti dalam ternyata kutip ketularan gak etos kerja dan lain-lainnya menurut lu gimana bagaimana anak muda tetap bisa jadi anak muda dengan otak idealism yang dia punya sebelum masuk parpol misalkan sebelum masuk birokrasi misalkan supaya tetap ya ajeg gitu ya ini yang susah ini masalah kita lu dulu ngasain gitu juga gak sih iya dan ini pembahasan internal setiap partai idealnya itu partai itu jadi kendaraan yang melahirkan politisi-politisi iya kaderisasinya bagus ya betul tapi pada realisasinya hanya segelintir partai yang bener-bener bagus kaderisasinya dan itu pun mereka tetap dipandang sebelah matama masyarakat sebagai tempat dalam tanda putih ya penjahat-penjahat bersarang itu masih ada di benak masyarakat gitu sayangnya makanya yang terjadi sekarang adalah ketimbang orang berpartai partai yang berorang dalam arti partai yang nempel ke sosok sosok bagus ditempel partai ini sering banget terjadi dan semakin ini diterusin semakin lemah posisi tawarnya partai jadi emang emang membingungkan pertanyaan yang bisa kita jawab dan kemudian dampak yang besar sekali kepada peta politik Indonesia adalah gimana caranya memperbaiki partai itu itu pertanyaan sejuta umat kita bisa memperbaiki partai kita bisa memperbaiki peta politik tapi selama kita belum bisa jawab itu susah berapa persen dari materi stand up comedy lo berhubungan dengan politik kalau di total-total nih 7 dari 7 stand up comedy special kalau gue total-total mungkin sekitar 50% nya sisanya kebelah-belah sama berapa topik politik itu lo ketawain atau lo embrace atau lo banggakan atau lo apa semuanya politik itu gue gue ceritakan kepada masyarakat sebagai alat perubahan tapi gue juga ketawain kelakuannya di mata masyarakat terus gue gue jadikan bahan edukasi kepada masyarakat semuanya gue semua aspek dari politik baik dan buruknya itu gue bongkar di stand up gue Ji kalau gue perhatiin ya komika-komika under law itu jadi punya konten yang menurut gue gue gak tau kalau salah mereka tuh jadi reset mereka tuh jadi punya apa ya ketika dia berkomedi bukan hanya ngelucu nge-rose tapi dia ngasih informasi kalau yang gue perhatiin apa yang selalu lo katakan kalau misalkan ada komika under law eh Ji gue pengen bahas soal politik nih apa yang biasanya lo kasih tau ke mereka selalu gue tanya kenapa karena semua senap komedian tuh selalu dianjurkan kalau lo mau ngebahas sesuatu bahas dari yang deket dulu gak usah mengawang-awang jauh-jauh apalagi yang masih baru-baru yang muda-muda kadang-kadang mereka pengen ngambil topik-topik ngebahas soal miskin ya soal hidupnya betul sekali yang jelek ngebahas soal jelek gitu karena bahas dari yang deket-deket aja karena gue gak pengen komika-komika ini terjebak sama keinginan untuk edgy gitu kayak seniornya gue pengen bahas politik bang gue pengen bahas Pak Jokowi ditanya kenapa gak apa-apa biar lucu aja gitu gak bisa kayak gitu karena kalau lo gak punya dasar yang jelas kenapa lo mau ngomongin politik lo gak punya jangkar yang akan membantu lo menentukan target jognya ke arah mana komodomono ke arah siapa gitu karena kalau misalnya lo cuma pengen ngebahas politik atau ngebahas Pak Jokowi hanya biar lucu aja nanti lo jadinya sembarangan sembarang tembak dan resikonya di lo juga habis itu gak dalam lagi dasarnya tapi kalau misalkan dibilang bang gue pengen ngomongin politik gue pengen lo ngebantu gue ngajarin caranya ngebah sesuatu yang berat gue tanya kenapa karena bapak gue waktu itu nyalek tapi gagal terus bapak gue stress habis itu gue ngeliat kehidupannya dan gue nemu keresahan dari situ oh ini deket nih sama lo nih ini keluarga lo ya oke ayo kita bahas gitu jadi gue selalu nanya kalau lo pengen ngebahas politik boleh tapi gue nanya dulu kenapa dan sedeket apa ini sama lo kalau ini gak deket sama lo gak usah lo bahas dulu jangan halnya dalam menangkap NEG kemudian lo bahas jurang yang sulit untuk lo keluar dari situ lo takut mereka gak bisa menghandle dampaknya untuk mereka iya karena kan kebebasan berpendapat itu lo udah pernah merasakan itu betul betul kebebasan berpendapat itu adalah sebuah kemewahan yang ringkih sekali gitu kayak mahkota yang terbuat dari apa tuh rempeyek bukan rempeyek lo tau peyek gak sih tau peyek iya rempeyek iya kalau bisa terguncang-guncang hancur iya iya lo bayangin ada mahkota yang terbuat dari rempeyek gitu jadi mahkota tapi gampang sekali hancur gitu jadi lo mesti jaga juga jangan karena oh kan gue kebebasan berpendapat terus lo mau ngomong sembarangan gitu jadi itu sih yang membuat gue kuat sorry di era sekarang tahun 2020 dengan media sosial yang rame banget isinya lo masih berpendapat bahwa kebebasan berpendapat itu sesuatu yang ringkih oh iya iya karena kebebasan gak ada kebebasan mutlak karena kebebasan kita akan selalu bersinggungan dengan kebebasan orang lain gitu jadi kebebasan berpendapat itu sebenarnya menurut gue istilahnya slippery slope gitu lo pikir lo bebas tapi sebenarnya gak bener-bener bebas apalagi sekarang selama di UU ITE masih ada satu pasal yang mengkhawatirkan itu siapapun bisa kena gitu stand up comedian percaya atau tidak itu beberapa waktu yang lalu pada ngecek-ngecekin video-video mereka yang lama kemudian mereka takedown sendiri takut tiba-tiba jadi masalah di kemudian hari karena waktu itu gak terlalu PC masyarakatnya gak terlalu politik korek gitu jadi mereka bisa ngomong sebebasnya tapi sekarang karena masyarakat udah terlalu PC mereka ngeliat aduh gue ada tuh yang yang beresiko mana ya gue cari terus dia turun-turunin yang bikin acara kan dia ngasih judul Indonesia menolak merdeka tanda tanya backgroundnya adalah ketika ada satu misalkan kemarin selebriti dia ngucapin selamat ulang tahun buat presiden kemudian dikomentarin lalalala lu setuju gak ada orang-orang Indonesia yang menolak merdeka karena itu tadi ketika ada seseorang yang mestinya bebas berpendapat malah dihantem dan mendakutip sehingga dia jadi takut lagi jadi gak merdeka gue rasa itu kurang tepat ya karena yang berpendapat itu ketika dihantam orang lain lupa bahwa hantaman itu juga kebebasan berpendapat sisi-sisi itu orang itu bebas untuk berpendapat apapun walaupun itu tampak tolol walaupun itu salah sekalipun walaupun itu bohong itu haknya dia dan kitanya yang harus memperkaya diri kita dengan ilmu dan wawasan untuk menentukan mana yang bisa gue denger dan mana yang tidak sekarang tapi kan gini tadi lu bilang setiap orang bebas berpendapat kita punya satu contoh case ada seorang selebriti Anji sama Hadi Pranoto menurut dia itu adalah kebebasan dia berpendapat bikin konten yang menurut dia niatnya baik tapi turns out enggak menurut banyak orang juga gue hati-hati ngomongin ini supaya gue bisa terkesan bisa bebas berpendapat juga menurut lu gimana seseorang yang punya followers banyak banget seseorang yang dikatakan public figure bisa memengaruhi banyak orang sekarang kan pada bikin konten youtube dengan argumen bebas berpendapat bisa masukin apa aja ke kontennya menurut lu gimana kalau konteksnya public figure ya menurut gue gue paham betul Anji datang dari mana Anji datang dari kalangan yang meyakini bahwa ya ABCDE ini keyakinan dia dan orang yang ada bersama dengan keyakinan tersebut banyak dan Anji merasa orang-orang ini gak ada yang bela jadi Anji ngerasa tanggung jawab gue gue punya platform gue punya kanal gue punya suara gue akan ngomongin kebenaran yang gue tahu bahwa pada akhirnya kebenaran dia ternyata salah dia yakini sendiri sebagai salah yang pentingnya dia minta maaf dan itu sudah terjadi tapi dasarnya adalah itu tadi semua orang yang pada akhirnya blunder dan ntar belakangan muncul di youtube Deddy Kobuzier itu melakukan itu karena dia pikir dia benar jadi kita gak bisa benar-benar benci dan apa namanya demonizing seseorang dia adalah setan ntar dulu dia ngelakuin itu dasarnya itu benar nah yang yang jadi kritik terbesar kepada Anji itu biasanya gue kritik balik tapi kan Anji ngasih platform sama orang-orang yang salah itu kan kesalahannya dia dia pikir dia benar itu tadi maksudnya kalau dia pikir dia benar kan belum tentu dia tidak kompeten untuk bilang bahwa sesuatu itu benar ya nah yang jadi masalah kan ketika akhirnya yang dia bilang itu salah terus dia bawa orang yang makin memperkuat kesalahannya itu terus orang bilang Anji salah karena ngasih platform kepada orang-orang seperti itu terus gue bilang ya oke yaudah kita bilang sama Anji Anji lu salah tapi kita kemudian jangan diem ketika stasiun televisi melakukan hal yang sama sebelum ada youtuber stasiun TV selalu ngasih platform untuk orang-orang yang salah untuk apa mereka nyebutnya untuk rating TV sama youtuber juga ngomongnya adsense beda istilah sama makhluk sama makhluknya gitu jadi kalau misalkan lu mau menyerang Anji ya gak apa-apa tapi ingat juga kita serang juga yang lain-lain bahkan ada menteri bro ada menteri yang pernyataannya sama dengan 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 Bapak Hadi Pranoto yang bilang udah ngirim ke Queen Victoria ya menteri ya ampun terus kita lupa bahwa menteri itu pernah bikin pernyataan yang ya 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 jadi menurut gue apa yang kita yakini salah yaudah tapi ya kita adil juga gitu kita serang Anji ya kita serang menteri dan serang media juga lu khawatir gak dengan Indonesia gede banget ngomong Indonesia lu khawatir gak dengan keadaan yang sekarang apakah karena gini banyak orang merasa bahwa ini kok ngomongnya makin sembarangan ada beberapa orang yang ngomongnya makin sembarangan di media sosial ada kebencian disitu walaupun gue tahu gak ada yang ideal di dunia ini dan nah lu khawatir gak dengan keadaan seperti ini sama sekali tidak tapi mungkin karena gue apa ya optimis yang agak-agak keterlaluan gue nih sebenarnya racun banget nih gue agak-agak agak ultra optimis bahayalah sebenarnya nongkrong sama gue jadi mungkin gue gak benar tapi gue meyakini ini apa yang sedang terjadi di Indonesia itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan justru sesuatu yang harus kita terima sebagai bagian dari proses kita emang lagi belajar untuk hidup bersama dalam perbedaan dan gue meyakini dibandingin negara lain kita nih emang lebih rumit belajar untuk bekerja samanya karena kita lebih aneh gitu maksud gue lebih banyak lebih ragam emang kita nih butuh waktu lebih lama daripada negara-negara lain untuk saling memahami orang kita baru kelihatan warnanya masing-masing pasca 98 sebelum 98 warna pada ditutupin semuanya diseragamin sekarang tuh kita baru ngeh gitu dan butuh waktu ya Allah Indonesia baru merdeka juga 75 tahun Amerika Serikat merdeka tahun 1776 guys kita ini baru 75 tahun jadi santai aja Indonesia itu seperti kapal pesiar yang kalau belok emang jauh jadi kita mau belok kanan nih 5 km sebelumnya kita udah bilang guys kita mau belok kanan karena alatnya bendanya gede negara-negara lain yang kecil seperti misalnya misalnya ya misalnya mohon jangan tersinggung ya masyarakat Singapura misalkan Singapura mungkin kayak speedboat Singapura kalau mau belok udah kelihatan gitu nah karena Indonesia besar Indonesia rumit Indonesia kompleks Indonesia butuh waktu dan menurut gue kebisingan ini harus kita terima dan harus kita sama-sama sepakati untuk kita pelajari gimana caranya kita bisa benar-benar bersatu dalam perbedaan dan kebisingan ini karena kalau kita menyerah percaya sama gue akan ada orang-orang dari sisi pemerintahan yang bilang udah deh gue liat pemerintah eh rakyat gak bisa nih gue biarin dewasa dan belajar dalam perbedaan yaudah gue tutup kanalnya gue atur ini, 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 ini yaudah susah deh ketika kebebasan kita kemudian ditahan karena katanya kita terlalu bising dan gak bisa bekerja dalam perbedaan yaudah kita akan nyesel sendiri kemudian belakangan gimana supaya kebisingan ini berakhir baik dia butuhkan jembatan-jembatan orang individu yang berkenan jadi jembatan gue ngerasa salah satunya itu adalah peran gue gue belum jadi jembatan yang baik tapi kayaknya itu salah satu peran gue dan harus lebih banyak orang karena ketika kita tahu orang-orang ini terpisah di pulau-pulau baik secara fisik ataupun secara mental dan secara pemikirannya maka yang mempersatukan itu jembatan jadi jangan bikin tembok nah kalau individu-individu Indonesia berkenan untuk jadi jembatan kebisingan itu akan jadi lebih baik karena ada dialog gitu masalahnya di sosmed itu orang lebih sering pengen merasa benar ketimbang menjadi benar kalau merasa benar dia ngomong aja dia ngomong aja apa adanya menjadi benar itu butuh dialog dengan resiko mungkin dia salah nah ini yang belum mau dilakukan sama banyak orang lu belajar apa dari pengalaman lu ribut sama hormas ribut sama pemerintah ribut soal kucing ribut sama banyak orang dari ribut-ribut itu terutama kalau bersinggungan waktu bersinggungan dengan dunia politik lu belajar apa? gue belajar bahwa semua orang datang dari sudut pandang meyakini mereka benar jadi itu hal yang baik bukan? hal yang baik dan hal yang butuh kita sadari sama-sama jadi intinya gitu bahkan termasuk terorisme gue bilang di stand up gue di yang pragi waksana gue bilang kalau ada ibu ngajak dua anaknya untuk ikut melakukan bom bunuh diri yang di Surabaya itu apakah karena ibu itu tahu dia salah? enggak mungkin kalau dia tahu dia salah mana mungkin dia bawa anaknya orang dia tahu dia salah tapi karena dia yakin dia benar makanya dia bawa anaknya yakin banget dia benar apa yang salah dia yakin dia benar? kenapa? berarti kan kalau dia yakin dia benar tadi kan lu bilang hak itu bersinggungan juga dengan orang lain apa yang enggak ada apa yang kita perangkat apa yang kita enggak punya sehingga orang-orang itu merasa yakin dia benar padahal dia enggak benar ya itu software perangkat lunak dalam bentuk kesediaan untuk berdialog kalau misalnya nih ada orang di pulau sini sama pulau sini pulau sini itu yang sangat konservatif dan akhirnya meyakini bahwa mereka harus ngebom yang ini sebaliknya selama yang ini ngeliat dia sebagai orang jahat yang ini enggak mau keseberang untuk ngobrol selama yang ini ngerasa dia jahat yang ini enggak mau keseberang untuk ngobrol di politik aja kelihatan kayak gitu bukannya tujuannya kita banyak-banyakan suara supaya menang eh lu malah dorong-dorong orang ini menjauh ya lu enggak akan punya suara yang dibutuhkan itu adalah orang yang mau dialog kesini karena dia yakin banget bener kita mesti ngobrol kesini makanya kan BNPT kemarin udah sempat ngomong tuh bikin penyataan bahwa menghukum itu enggak menyelesaikan masalah terorisme yang mengurangi terorisme di Indonesia itu dialog semacam beradikalisasi betul jadi yang yang lu pelajari adalah kita bukan orang yang durasi ngobrol kita itu kurang sehingga bisingnya itu berbuah buruk sampai ada yang lapor polisi dan lain-lain iya betul betul persis itu adalah cara paling elegan untuk menyimpulkan omongan saya betul itu dia balik lagi ke materi stand up lu lu merasa punya kewajiban enggak setiap bikin materi lu merasa punya kewajiban harus memasukkan unsur pelajaran untuk penonton atau lu sembarangan aja untuk penonton enggak sebagai pelawak kewajiban utama gue bikin orang ketawa gue selalu bilang yang nentuin gue mesti ngebahas apa itu selalu gue dan enggak pernah lu tapi yang nentuin gue lucu atau enggak itu selalu lu enggak pernah gue jadi soal lucu atau enggak gue serahin ke penonton deh tapi kalau soal apa yang dibahas itu gue kebetulan gue emang seneng ngomongin kayak begini ini tuh emang keresahan gue jadi selalu muncul jadi gue enggak pernah minta kalau tugas lu bilang bahwa lu tugasnya membuat penonton ketawa tapi kan lu dari awal enggak dari awal beberapa tahun belakangan lu tuh terkenal sebagai seorang komika yang ngebahasnya itu isu-isu sosial isu-isu yang memang nyata politik dan lain-lain berapa persen lu pikirin soal itu atau ya sekarang udah enggak sama sekali enggak sih enggak gue pikirin enggak pernah gue pikirin gue pikirin dalam arti yang gue omongin ini datang dari riset yang mendalam gitu kayak ketika gue ngomongin soal pelanggaran HAM itu didiskusikan bersama dengan teman-teman kontras jadi mendalam sedalam itu ya oh iya waktu gue bikin materi stand up tentang kerusuhan 98 itu kan datangnya habis ngobrol sama kontras tragedi Trisakti itu kan habis ngobrol sama ada aliansi di Trisakti gitu antara dosen rektor mahasiswa alumni yang ngomongin soal tragedi Trisakti karena kasusnya belum selesai jadi kalau soal pembahasan itu gue lakukan secara mendalam karena gue tipe komedian yang percaya the truth is funny if it's not funny you haven't dig deep enough jadi kebenaran itu lucu tapi kalau misalnya lo belum ngerasa lucu berarti galinya kurang dalam jadi gue gali dalam terus sampai gue nemu lucunya jadi gue selalu mikirin dalam arti apakah yang keluar dari mulut gue ini benar atau salah tapi gue gak pernah mikirin apakah penonton suka atau tidak dengan ini gue gak terlalu peduli apakah mereka nyaman atau gak denger ini gue tau kok banyak penonton gue gak nyaman ketika gue membahas di stand up gue soal regulasi prostitusi tapi itu sesuatu yang gue yakini dan gue gali dengan dalam bahwa pada akhirnya suatu hari ada orang yang bilang Panji lu salah gue mungkin terima dan mungkin akan gue bahas di stand up tahun-tahun mendatang tapi untuk saat ini ini yang gue yakini dan apa namanya gue setidaknya gue dasari dengan riset yang cukup baik sebenarnya gak beda sama kayak Anji sih Anji juga ngerasanya dia di riset kan dia udah ngomong itu merasa itu kebenaran dia yakini ya cuman pada akhirnya yang menentukan gue beneran benar atau tidak adalah faktanya gitu oke kalau kita bicara stand up dan politik itu dua Ji ini orang awam gue awam stand up komedi itu jenis komedi yang seperti apa sih apakah bisa dikotak-kotakan karena kan stand up komedi itu identik dengan komedi yang mikir komedi yang riset komedi yang politik komedi yang satir bener gak sih atau gimana secara umum stand up itu adalah komedi argumentatif karena kata stand up pada stand up komedi itu stand up dalam konteks membela membela opini membela pendapat gitu kayak konteksnya itu stand up stand up for what you believe in stand up for your rights jadi bukan stand up berdiri makanya stand up komedi itu adalah jenis komedi yang isinya syarat dengan argumentasi argumentasi bisa sederhana kayak kenapa sih kalau kita naik pesawat terus udah gitu toiletrisnya kecil-kecil banget kayak segini-segini odol dan segala macam itu kan dia argumentatif sampai kepada kenapa sih kita harus pecah karena politik masalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu tapi bagaimanapun stand up komedi itu adalah komedi yang argumentatif syarat dengan keresahan syarat dengan opini dan itu tercitra dari materi-materi stand up makanya lo butuh riset tadi itu oke sebaiknya sebaiknya terakhir kalau soal anak muda kontribusi era sekarang dan lain-lain karena politik fresh ini kan sebetulnya pengen mengemas politik dalam sebuah tatanan yang seru tetapi tetap berfaedah apa yang bisa anak-anak muda lakukan sekarang selain tadi yang lo bilang menggunakan haknya dengan baik yang paling deket itu apa yang paling simple yang paling gampang itu apa nonton komodomono stand up komedi world tour saya info di tersinggung oleh panji.com itu ada politiknya emang ada bener kan gue ngomongin UWTE juga disitu apa lagi yang lo ngomongin ada UWTE gue juga ngomongin soal penjara kalau gue bongkar nanti gue dihalang-halang sama Ormas nih ya gapapa kan perlu Ormasnya juga nonton suruh beli tiket aja selama mereka bayar mau biarin aja ya semoga-moga mereka gak jadi demo jadinya ketawa-ketawa tapi gue ngomongin soal UWTE ngomongin soal politik ngomongin soal cara pandang kita terhadap orang yang salah dengan menggunakan analogi penjara dan kehidupan di dalam penjara gue bahas juga ini penjara literal penjara penjara-penjara bener penjara argumen gue adalah bahwa kita selalu ngeliat orang yang di penjara sebagai orang jahat padahal menurut gue orang yang di penjara itu bukan orang jahat orang sial karena kita semua gue yakini pernah melakukan pelanggaran hukum yang sebenarnya hukumannya penjara tapi lu bayar substitusi denda masuk masuk jalur bahas merobos lampu merah bro itu kan ada penjaranya satu minggu cuman lu substitusi denda 500 ribu jadi apa namanya ada pembahasan itu juga di dalam apa namanya topik gue tapi untuk menjawab dengan benar hal yang paling baik yang bisa anak muda lakukan tuh sebenarnya adalah mencari tahu sebenarnya passion lu tuh apa passionate jadi bukan hobi ya bukan 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 hobi ini ini passion jadi konteksnya politik ya iya iya termasuk karena gini kalau lu tahu passion lu apa lu akan mendalami dunia itu dan semakin dalam dunia itu apapun itu lu ngomongin soal lu suka diving atau scuba diving atau lu suka gaming lu suka skateboard atau lu suka stand up comedy lu akan sadar bahwa setiap dunia yang lu cintai itu ternyata akan bersinggungan dengan politik baru lu mulai-mulai oh iya bener orang gue waktu pertama kali terlibat di yayasan kanker gue kan gue punya yayasan kanker pita kuning awalnya gue cuman karena gue peduli pengen ngebantu pasien kanker yang tidak mampu tapi ketika gue terjun makin dalam gue sadar oh ini emang banyak pemangku kepentingan yang sifatnya politis gitu gue bikin acara komedi makin dikit dengan politik makanya semakin lu ketemu dengan dunia yang lu cintai ketika lu dalami lu akan sadar bahwa emang bener bahkan di dunia yang gue cintai politik juga bersinggungan dan akhirnya kan enak lu bersinggungan dengan politik peduli dengan politik lewat kendaraan yang lu cinta lu gak harus memaksa diri lu untuk ngikutin talk show politik nontonin debat politik gak perlu lu hanya perlu tahu apa yang lu cintai dan sadari ternyata dunia yang lu cintai itu tetap bersinggungan dengan politik baru lu mulai melek mulai peduli mulai ikut berjuang dan ketika banyak orang yang mencintai dunianya dengan berbagai macam bidang nanti dia akan berjuang kan bisa ada yang lewat jalur politik jalur apa dan lain-lain begitu oke terakhir deh Ji jadi komedo menoy ini akan hadir dengan banyak hal tapi intinya adalah kalau di pembicaraan kita yang udah sejam ini lu mau bilang bahwa anak setuju gak kalau misalkan anak muda ambil bagian di politik bukan politik secara lu harus masuk parpol Indonesia akan jadi lebih baik ya gue setuju pokoknya hanya selama kita melakukan sesuatu dan itu adalah aktivitas politik kita gue meyakini walaupun bising walaupun penuh dengan pertentangan kita lagi jalan menuju ke arah yang lebih baik oke karena politik itu gak harus lewat parpol dan lain-lain dan lain-lain tapi semua yang lu cintai bersinggungan dengan politik itulah kenapa anak muda harus peduli politik sekali lagi Panji Pragiwaksono good luck terima kasih banyak dengan tour dunia 2020 semoga banyak yang nonton dan banyak yang senang dengan itu semua oke Nji terima kasih banyak sukses buat semua kegiatannya anda juga terima kasih sudah meluangkan waktu menonton Indonesia menolak merdeka saya Riko pamit kita ketemu kapan-kapan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati